Intro Salam, selamat jumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia Edisi tanggal 8 November 2024 Saudara dan saudari ku terkasih dalam Kristus Bacaan Injil hari ini yang kita renungkan Berbicara tentang bagaimana perilaku bendahara yang tidak jujur Seorang bendahara yang hanya mementingkan dirinya sendiri Demi kehidupannya yang lebih baik Ada begitu banyak cara setiap orang untuk mendapatkan sesuatu Dengan cara yang baik Cara yang halal Cara yang tidak menyakiti hati orang lain Namun di dalam kisah Injil hari ini Tuhan memberikan gambaran manusia yang terkadang dalam kehidupan kesehariannya Bahkan dalam pekerjaan lebih mementingkan diri sendiri Justru kepentingan diri sendiri itulah yang mengakibatkan setiap orang Mungkin di antara Anda dan saya Kita melakukan berbagai macam hal demi kepentingan kita Dengan cara yang tidak menyenangkan Bahkan merugikan orang lain Bacaan Injil lebih menekankan tentang bagaimana perilaku bendahara yang tidak jujur Yang mengajarkan kepada kita bahwa perilaku itu tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan Tuhan justru menginginkan Anda dan saya Berlaku sebagai manusia-manusia yang memiliki hati yang jujur Hati yang sempurna Hati yang mau berbagi Dan terlebih hati yang rela berkorban Semoga melalui permenungan hari ini Kita diingatkan bahwa kehidupan kita adalah suatu kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan Kita hanya perlu mempersiapkan diri kita Kita perlu menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar Semoga belajar dari pengalaman bendahara yang tidak jujur itu Mengingatkan kita untuk berlaku menjadi manusia-manusia yang baik Manusia-manusia yang jujur Teristimewa kehidupan kita berguna bagi orang lain Berkat Allah menyertai Anda dan keluarga Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton